1527 Fadilah Han atau Fatahilah dari Aceh mengubah nama Pelabuhan Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, sekarang Jakarta, setelah mengusir pasukan Portugis dari pelabuhan, yang kini dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. 1945, sebuah komisi pimpinan Soekarno menyelesaikan perdebatan atas peran Islam dalam Konstitusi Republik Indonesia dan menghasilkan kompromi yang kemudian dikenal sebagai piagam Jakarta. 1949, delegasi Belanda dan Indonesia setuju untuk penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta. 1967, kelahiran Abdul Firman Shah Yusuf Saad, dikenal Imanes. Penyanyi raga E yang merupakan pendiri dan mantan gitaris utama dari Metal Krewu, 1982-1986. Ia juga mantan basis dari grup Sleng. Ia sudah merilis dua album studio, Anak Pantai, 1994, dan Sepontan, 1996, Wafat, 2004. 1997 wartawan bernas, Fuad Muhammad Syafruddin, dianugerahi Suardita Shrif Award dalam mempromosikan kebebasan pers. Fuad, akrab dipanggil Udin. Adalah wartawan bernas asal Yogyakarta, yang dianiaya oleh orang tidak dikenal, dan kemudian meninggal dunia. Sebelum kejadian, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan Militer. Ia menjadi wartawan di bernas sejak 1986. 2004 kematian Imanes, penyanyi reggae dan musisi, dalam usia 37 tahun karena kanker hati dan hepatitis. 2005 kematian Masyudi, Gubernur Jawa Barat, 1960-1970, dan Ketua Kuartir Nasional, Kuarnas, Gerakan Pramuka, 1978-1993, dalam usia 76 tahun. 2011 Indonesia melarang pembantu rumah tangganya bekerja di Arab Saudi menyusul eksekusi seorang pembantu rumah tangga yang dipenggal. 2013 harga BBM Pertamina bersubsidi naik, solar dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 5.500 per liter dan premium dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. 2016 satelit mini 8 IPB, hasil kolaborasi 8 dan Institut Pertanian Bogor, diluncurkan oleh Polar Satellite Launch Vehicle, ISO bersama dengan Chartosat 2C dan 19 satelit lainnya.